Daging SEI adalah daging asap tradisional khas NTT yang kini makin banyak penggemarnya. Prosesnya yang unik, membuat daging ini terasa nikmat saat disantap. Kali ini kita akan lihat cara membuat daging SEI di dalam tong sampai diolah dengan saus kekinian yang rasanya juara banget. Dan pemirsa liputan ini sekaligus menutup redaksi siang kali ini. Saya Roland Lagonda undur diri, sampai jumpa. Anda termasuk penyuka daging SEI khas Nusa Tenggara Timur. Siang ini kita bikin yuk, daging asap ala NTT yang dibuat di kedai SEI terbaru. Saya sudah ketemu nih sama pemiliknya. Halo, kembali lagi di channel Youtube Edo Z. Salam, salam. Seru, keincah. Mas, ini adanya di redaksi siang. Redaksi siang. Redaksi siang. Iya, aduh. Kebiasaan, kebiasaan. Iya, gak apa-apa mas. Mas, ini nih udah ngepul. Ngepul ini mau bekernya apa mas? Iya, kalau udah ngepul ini berarti sudah harus diangkat nih kita nih. Wah, ini coba kita lihat. Wah. Aduh, aromanya. Ini daging asap spesial ya mas ya. Iya. Wah, keren nih. Dagingnya diasap di dalam tong seperti ini. Jadi, bahan yang digunakan harus daging segar ya. Kalau gak segar, nanti saat diasap dan menggantung, dagingnya akan mudah hancur dan gak utuh kayak gini. Terus ini ciri-ciri yang udah siap untuk diangkat tuh seperti apa? Jadi ini kita pakenya daging asap bagian perut atau istilahnya short plate. Nah, kemudian kita marinasi, kemudian kita proses pengasapan 4 sampai 8 jam. Ciri-cirinya adalah selalu sudah glowing. Setelah daging diasap, proses selanjutnya diiris tipis menggunakan alat ini. Kok harus pakai alat sih? Pakai pisau biasa aja emangnya gak bisa. Oke, sekarang saatnya dimasak. Daging sei di kedai ini sama sekali tidak menggunakan minyak goreng saat dioseng. Alasannya karena kandungan lemak dalam daging sudah cukup dan akan meleleh jadi minyak alami saat proses memasak. Dan rasanya makin gurih. Aduk terus, kali-kali kita ngerjain ownernya. Untuk penyajiannya kita timbang dulu daging seinya, lalu beri sayur, daun singkong, dan sambal tempong. Tenang, ada banyak pilihan rasa lainnya selain sambal tempong. Seperti saus mentai, bumbu rendang, dan saus korean spicy. Hmm, pilih yang mana ya? Sajian daging sei mulai populer belakangan. Dulu daging asap dari NTT ini sulit didapat karena hanya diproduksi di kupang dan sekitarnya saja. Setelah diolah dengan berbagai menu dan rasa, hmm, ternyata penggemarnya membludak. Sekarang saatnya cip-icip. Meskipun terlihat kering karena pengasapan, tekstur dagingnya tetap empuk dan juicy. Aroma asapnya tercium sangat kuat, pas banget sama sambal tempong khas banyu wangi ini. Aduh, Mas Edo, ini gak ada yang gak enak. Semuanya enak ternyata daging asap ini, walaupun ada yang tradisional di kupang sana, dicampur dengan bumbu-bumbu modern kayak gini, cocok juga ya, Mas ya? Oh, mantap. Lydia Wijaya, Budi Cilman, Serpong, Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!